Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini Oke untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam LMC 8.4 Laika R18 dengan konfig terbaru yaitu konfig apixel 7 ya so kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share juga ya agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita Oke para Gcam pemula atau para pecinta Gcam pemula dan disini ada beberapa tutorial yang perlu kalian ketahui ya untuk cara download cara install Gcam serta cara pasang konfig dan pilihan konfig mana yang UP mana yang cocok untuk jpg atau auto ya so Mari kita langsung aja ke tutorialnya sebelum review konfig terlebih dahulu langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita kita Scroll ke bawah cari Gcam LMC 8.4 Laika R18 yang disini versi 18 klik disini ini ke iklan kalian klik kembali lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini nanti akan muncul seperti ini kalian bisa langsung aja klik yang paling atas yang kedua ketiga juga bisa ya kalau saya pakai yang atas ini nanti otomatis ke downloadnya Oke sebelum kita download untuk konfignya perlu diketahui untuk perbedaan konfig GUP jpg auto ya untuk perbedaannya itu cuman disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian ya untuk cara mengetahuinya kalian bisa langsung download kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe yang ini ya ada di Playstore kalian bisa download lalu kalian buka nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP ya biasanya yang JUP kalau level full yang kedua ini itu cocoknya JPEG ya selain itu kalian bisa pakai auto juga ya atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke kita langsung ke cara download konfignya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini kita tunggu scanning file 15 detik Oke kita tunggu ini sebagai contoh download konfig ya lalu klik download file diarahkan ke sini kalian klik lagi kembali ya lalu klik close yang di atas karena itu iklan lalu pilih download nanti otomatis konfignya ter-download Oke kita langsung aja ke cara pasang konfignya kita buka langsung aplikasi gcamnya untuk perizinan kalian bisa langsung aja izinkan semua ya lalu pilih down lalu pergi ke pengaturan yang di atas lalu pilih more setting yang ini lalu pilih config setting yang ini lalu pilih set setting lalu kalian bisa langsung pilih yes kita kembali ke file manager atau kita buka file manager pastikan konfignya sudah didownload ya Oke kita cari konfig yang sudah didownload biasanya di folder download Oke kita pindahkan file konfig yang sudah didownload ke file lmc8.4 lalu pilih tempel ya ini sebagai contoh pemasangan konfig Oke setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi gcamnya lalu ketuk dua kali di bagian ini lalu pilih config dan pilih info ini sebagai contoh pasang konfig Oke terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini jangan lupa subscribe like comment dan share juga Oke teman-teman kita langsung aja review gcam lmc8.4 Leica R18 config apixel 7 ini Oke dan disini untuk aspek rasionya 16 banding 9 ya dan kita coba awb-nya aktifkan di samping kanan ini di samping kiri ini Oke dan kita langsung aja jepret ya untuk hasil di lensa utama ya di mode kamera dan untuk hasilnya warna seperti ini sangatlah bagus detailnya juga ada jernih juga untuk warnanya juga pas banget ya untuk warna dari gcam lmc8.4 Leica R18 ini dengan config apixel 7 ini Oke dan kita langsung ke mode portrait ya dan disini masih awb-nya aktif dan untuk settingannya seperti ini ya untuk ritos wajahnya kita coba non-aktifkan ya seperti tadi untuk settingannya dan kita langsung aja eksekusi di gcam lmc8.4 Leica R18 config apixel 7 ini Oke kita tunggu untuk pemrosesan HDR nya sampai selesai dan untuk hasilnya seperti ini Oke nice ya untuk hasilnya jernih juga gak oversaturation ya untuk warna kulitnya pas banget ya dan untuk warna dari backgroundnya itu cukup natural untuk blur nya gak bocor sama sekali Oke kita tambahkan zoom sampai tiga kali seperti ini dan kita langsung eksekusi Oke kita tunggu untuk hasilnya Oke nice ya untuk hasilnya nya seperti ini meskipun untuk jumlah kita tambahkan tiga kali dan disini untuk hasilnya enggak pecah sama sekali ya sangatlah bagus sangatlah rekomendasi banget ya untuk kalian pecinta gcam dan untuk confignya kalian bisa langsung aja download untuk link downloadnya ada di deskripsi ya Oke dan kita kembali ke mode kamera ya atau ke lensa utama Oke kita langsung aja eksekusi dan ini untuk hasilnya di lensa utama ya untuk jernihnya juga ada cakep juga ya untuk hasil dari config ini disini untuk warnanya gak oversaturation ya jadi natural banget ya tapi bagus ya Oke kita kembali ke mode portrait dan disini untuk mode portrait kita langsung aja eksekusi dan kita langsung aja jepret ini untuk hasil di lensa mode portrait ya karena disini ini objeknya terlalu jauh jadi untuk bokehnya atau blur nya gak efektif ya atau enggak ngaruh Oke kita ke objek yang seperti ini dan ini untuk hasil dari config nya di gcam lmc8.4 laica bad sex VR18 k.r18 konflikt api driving tablet nya ini solicit dan juga klik biru WHO l ci minggu sampai gitu chord seperti ini di TV update ini pertanyaan yang unas pesar kita ketika kita yang harus عليه ketika posisi ya lmc1 materi 1000 lagi maintain game video ini ngom IR maupun konflik apiksel 7 ya sangatlah bagus detailnya juga bagus serah juga natural juga ya untuk warnanya juga keren banget ya rekomendasi banget bagi kalian pecinta gcam dan itulah untuk hasil dari foto-foto gcam lmc 8.4 like 18 konflik apiksel 7 ini Oke terima kasih kalian yang sudah subscribe like comment dan share juga